Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Bagaimana? Apa kabar kalian semua? Baik Bu. Baik Bu. Iya. Senang sekali kita berjumpa pada pembelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang reproduksi hewan masih dari KD 3.2. Semoga kalian senang ya. Kalian senang kan hari ini? Senang gak? Senang gak? Ayo. Senang? Iya. Patricia senang gak Patricia? Senang Bu. Iya. Kita awali dengan doa. Marilah sama-sama kita berdoa. Ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ibu akan mengingatkan dulu nih. Pembelajaran kita yang minggu kemarin. Reproduksi sembuhan. Nah. Reproduksi sembuhan. Ada yang generatif. Ada yang vegetatif. Nah. Sekarang kalau generatif mangga. Dengan apa ya? Yang mau jawab silahkan. Dengan biji. Iya. Dengan biji. Siapa tadi yang menjawabnya? Fioren Bu. Iya. Fioren. Fioren kemarin sudah ditambah lima ya? Sudah Bu. Berarti sekarang ditambah dua ya. Fioren ditambah dua. Nah. Berikutnya lagi. Sekarang kalau vegetatif buatan pada mangga. Bisa dengan apa ya? Ya. Mencangkok. Siapa itu yang menjawab? Ada dua orang. Siapa? Siapa? Fera Bu. Deklas menceng Bu. Fera dengan? Fiona. Semenandi. Ya. Fera dengan Fiona. Satu lagi siapa tadi? Owen Bu. Semenang C. Ya. Ditambah. Kemarin sudah ditambah lima belum? Belum Bu. Berarti ditambah lima ya. Lagi. Pertanyaan berikutnya lagi. Tulis di buku catatannya ya. Tambah-tambahnya ya. Nah. Sekarang kalau bawang merah itu vegetatif alamnya dengan apa ya? Umbi lapis. Umbi lapis. Umbi lapis. Umbi lapis. Umbi lapis. Umbi lapis ya. Nanti yang jawab tadi tinggal tulis di buku catatannya. Kalau sudah pernah jawab tambah dua. Kalau belum pernah jawab tambah lima. Nah. Berarti tumbuhan juga bisa berkembang biak secara generatif, vegetatif. Vegetatifnya ada yang alami, ada yang buatan. Nah sekarang kita lihat bagaimana perkembang biakan pada hewan. Kita lihat dulu buku cetak kita ya. Terlihat tak? Terlihat bu. Terlihat? Terlihat bu. Ya ini terlihat yang buku paket. Reproduksi aseksual pada hewan. Iya bu. Sekarang kita lihat aseksual itu secara vegetatif atau generatif ya? Kalau aseksual itu vegetatif atau generatif? Vegetatif. Ya vegetatif. Betul sekali. Hidra. Hidra ini soelenterata. Hewan berongga. Dia berkembang biak dengan tunas. Jadi tunasnya itu tumbuh dari bagian tubuhnya dan lepas. Hidra itu dari soelenterata. Selain hidra ada juga porifera. Porifera itu hewan berpori. Berkembang biak juga dengan tunas. Ada lagi fragmentasi. Fragmentasi itu tubuh terpotong-potong. Lalu bagian dari potongan itu akan menjadi individu baru. Itu contohnya adalah planaria. Bisa menjadi dua. Bisa menjadi tiga. Dan dia terpotongnya itu bisa longitudinal. Bisa vertikal. Jadi disini kan. Nah ini terbagi dua. Secara longitudinal. Ini secara vertikal. Bisa juga selain terbagi dua bisa terbagi tiga. Bisa juga terbagi tiga. Nah bisa juga terbagi duanya itu dari arah kepalanya. Nah itu adalah planaria. Planaria itu contoh dari platihelmintes. Platihelmintes itu adalah kelompok dari cacing pipih. Nah ada juga partenogenesis. Partenogenesis itu individu baru tumbuh tanpa dibuahi. Nah itu partenogenesis. Nah contohnya apa partenogenesis? Nah kalian tahu. Lebah itu ada lebah pekerja. Ada lebah ratu. Ada lebah yang pejantannya. Nah lebah pekerja ini menjadi individu baru itu tanpa dibuahi. Maka hasil dari partenogenesis itu mandul atau invertil. Nah berikutnya reproduksi seksual. Maka harus diawali dengan fertilisasi gamet jantan dan gamet betina. Nah itu ya kita kan tahu hewan-hewan yang berkembang biak secara generatif. Misalnya ya ada ayam, ada anoa, ada babi badak, bintang laut ya. Nah itu bisa berkembang biak secara generatif. Harimau gitu kan, sampai semut pun. Nah secara generatif ada yang melalui. Vivipar beranak, ada yang bertelur. Ovipar ada yang bertelur beranak. Nah kalau bertelur kan dikeluarkannya dalam bentuk telur. Maka embryo berkembang dalam telur. Sedangkan kalau beranak, maka embryo berkembang di dalam janin. Di dalam uterus. Embryo berkembang di dalam uterus. Kalau bertelur beranak, maka embryo itu telurnya itu menetas itu di rongga tubuh. Nah misalnya kadal, ikan pari. Itu ada juga bertelur beranak. Makanya ibu, ibu apresiasi sekali kawan kalian yang menjawab ikan itu ada yang ovipar dan ada yang ovopivipar. Nah ini contohnya yang vivipar ya, mamalia itu vivipar. Nah yang ovipar ini misalnya ada aves ya. Ada aves, ada ikan juga, ada katak juga. Nah itu ovipar. Nah berikutnya bagian-bagian dari telur. Ini bagian-bagian dari telur nih. Ini ada putih telur, ada cangkangnya, ada putih telur, ada kuning telur. Nah ternyata kalau kita amati lagi, ada tali kuning telur kalajah, ada rongga udara, ada putih telur, ada kuning telur, dan ada embryonya. Pada ayam kampung, embryonya itu hasil dari fertilisasi. Sedangkan pada ayam ras, itu bukan embryo, tapi sel telur yang tidak dibuahi. Itu pada ayam ras, jadi tidak bisa diketaskan. Nah berikutnya, penetasan. Penetasan itu memberikan panas, sehingga embryo di dalam telur itu menjadi individu baru. Sedangkan opopipipar, telur itu berkembang di dalam rongga tubuh. Ini contohnya pada kadal, opopipipar. Atau beberapa jenis ular, atau beberapa jenis ikan. Nah ada juga hewan yang mengalami siklus hidup. Ini misalnya dia mengalami siklus fase vegetatif dan fase generatif. Ini contohnya ubur-ubur. Ubur-ubur itu juga bagian dari soelenterata. Dia punya dua bentuk. Ada bentuk polip dan ada bentuk medusa. Bentuk medusa. Pada bentuk medusa, fertilisasi di luar tubuh menghasilkan gigot. Gigot ini akan menjadi larva. Lalu larva menjadi polip. Sikipistoma, lalu strobila. Pada bentuk strobila inilah dia membentuk tunas yang namanya ephira. Ephira lalu menjadi medusa. Jadi pada bentuk medusanya ini adalah fase generatif. Pada bentuk polipnya ini adalah fase vegetatif atau sporopid. Lalu di sini adalah gametopid. Nah itu yang mengalami siklus hidup. Yang mengalami siklus hidup ini yang ini metamorfosis. Katak fertilisasinya juga di luar. Eksternal fertilisasi di luar itu. Menjadi hasil fertilisasinya itu. Menjadi berudu. Lalu jigot berkembang menjadi berudu. Berudu menjadi katak muda berekor. Lalu menjadi katak dewasa. Itu metamorfosis pada katak. Nah ada juga metamorfosis pada serangga. Metamorfosis pada serangga itu ada sempurna, ada tidak sempurna. Bedanya kalau sempurna itu mengalami bentuk kepompong. Kalau tidak sempurna tidak mengalami bentuk kepompong. Tapi bentuk mininya atau nimfa. Nah contoh dari metamorfosis tak sempurna misalnya lipas. Contoh metamorfosis sempurna misalnya kupu-kupu. Lebah. Nyamuk. Itu metamorfosis sempurna. Lalat. Itu metamorfosis sempurna. Tapi kalau belalang. Itu tak sempurna. Nah teknologinya kita itu ada teknologi reproduksi IB. Inseminasi buatan sudah dilakukan pada sapi perah. Jadi sperma unggulnya disuntikan kepada betina yang siap kawin. Nah bagaimana kelangsungan hidup hewan ini. Maka budidaya hewan merupakan upaya untuk kelangsungan hidup. Nah itulah materi dari... Materi yang dari... Buku cetak kita. Nah sebelum kita melanjutkan. Kita akan menyanyi dulu nih. Biar semangat ya. Kita nyanyi 17 Agustus tahun 45. Nah setelah ibu bilang 1, 2, 3 kita mulai ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemudian kita. Hari kemudian kita. Hari kemudian kita. Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Mendeleka. Sekali merdeka tetap mendeleka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia. Tetap sedia. Mempertahankan Indonesia. Sia tetap kita tetap setia. Tetap tetap sedia. Membela negara kita. Ya terima kasih. Ayo semangatnya ditambah lagi. Kita tepuk IPA. Prok-prok-prok-prok. IPA. Prok-prok-prok. Yes. Ayo kita mulai. Prok-prok-prok. IPA. Prok-prok-prok-prok. Yes. Ayo suaranya mana? Ayo. 3, 4. Prok-prok-prok. IPA. Prok-prok-prok. Prok-prok-prok. Yes. Nah. Kita sekarang lanjutkan LK kita nih. Hari ini apa LK kita? Kita lihat LK kita. LK 5. Ya sudah terlihat? Sudah terlihat? Iya. Kalian sebenarnya bisa dibukanya dari GCR. Lalu langsung diketik di situ bisa kan? Buka, ketik, lalu posting lagi. Tidak payah-payah kamu unduh dulu kan? Dibuka, terus langsung ketik. Ada yang seperti itu ya? Ada? Ada kan? Ayo gunakan kemampuan IT kalian ya. Nah. Dibaca dulu nih. Porto beratannya ada yang OP-PAR. Ada yang V-PAR. Ada yang OPP-PAR. Ada yang fragmentasi, ada yang membelah diri di situ, ada yang tunah, ada yang dengan siklus hidupnya, pegetatif generatif, ada ubur-ubur, ada juga nih cacing pita nih, ya cacing pita tuh. Ya, siklus hidup dari cacing pita itu harus kalian pahami di situ. Jadi masuk ke dalam tubuh kita itu di daging yang kurang mentah, gitu kan, dalam bentuk larva, gitu. Lalu di tubuh kita larva itu menjadi cacing pita dewasa. Nanti cacing pita inilah membuat tubuh kita itu kurus, kering, kita akan anemia, kekurangan darah. Dan dikeluarkan lagi lewat kotoran, ya telurnya sudah dibuahi. Lalu di dalam usus ternak, telur tadi menjadi larva, menembus dinding usus ternak, kembali lagi ke dagingnya. Jadi masuk ke tubuh kita itu dalam bentuk larva. Jadi kalau kalian itu makan daging kurang matang, maka kalian memasukkan larva cacing pita. Ya, itu dalam bentuk cacing gelembung. Ada metamorfosis sempurna, ada tak sempurna. Itu pada serangga. Ada juga metamorfosisnya katak. Lalu lihat pertanyaannya, jawabannya. Pertanyaannya. Nah, tuh. Pertanyaannya misalnya Fiona mau menuliskan apa ini, Fiona? Coba dibaca. Apa beda? Aksesual reproduksi hewan secara generatif dengan secara aksesual atau vegetatif. Ya, betul sekali. Lalu teruskan nail, pieces. Maka generatif dengan apa? Nail, pieces. Ya. Yang lain boleh? Dengan apa? Ofipar, Bu. Ya, ofipar dan? Ofipar. Ya, berarti telur ditambahkan dan? Telur beran apa? Bertelur beranak. Boleh ditambahkan ya. Nah, di sini berarti aves ofipar. Berarti tempat perkembangan embryo di mana? Telur. Ya, telur. Berarti tadi kalau ofipar dan ofopipipar berarti di telur dan di rongga tubuh. Nah, di sini hidra dengan apa tadi ya? Renata. Hidra dengan apa tadi? Iya. Planaria dengan apa? Spania? Fragmentasi. Iya, betul. Fragmentasi. Berarti kalau tidak sempurna setelah telur menjadi apa? Nimfa. Ya. Kalau metamorfosi sempurna setelah larva menjadi apa? Kupau. Ya, betul sekali. Kesimpulan berarti reproduksi hewan secara kawin atau generatif secara tidak kawin atau vegetatif. Ya. Vegetatif atau aseksual boleh. Nah, ofipar, pipipar, dan ovo, pipipar. Ya. Vegetatifnya bisa membelah diri, tunas, dan? Fragmentasi. Ada lagi satu ya. Partenogenesis. Boleh ditambahkan. Partenogenesis. Itu juga vegetatif. Nah, bagus sekali. Sekarang berikutnya kita akan refleksi apakah kalian mengerti materi hari ini. Nah, untuk melihat refleksi kita hari ini. Kita akan mengecek nih apakah kalian sudah mengerti dengan baik. Nah, dengarkan baik-baiklah pertanyaannya ya. Kita mulai dari aseksual dulu pada hewan. Kita kenal ada hidra. Contoh dari kelompok soylenterata hewan berongga. Nah, bagaimana hidra berkembang biak secara vegetatifnya? Mulai. Dengan tunas. Ya, siapa yang menjawab tadi? Fioren. Oh, Fioren. Tambah dua lagi, Fioren. Boleh ya, tambah dua, tambah dua terus. Boleh. Nah, Fioren. Berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Nah, ada contoh dari soylenterata yang mengalami siklus hidup. Yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Nah, contohnya itu adalah ubur-ubur. Aurelia, Aurita. Nah, ubur-ubur pada bentuk medusanya itu fase apakah pada bentuk medusanya? Perjawabannya adalah? Ya, Pak. Mediosis. Ya, generatif. Generatif. Ya, betul sekali. Siapa yang menjawab tadi? Beberapa tadi? Siapa? Fioren. Dengan siapa lagi? Tadi yang putranya? Mario. Ya, Mario. Tambah dua. Nah, hasil fertilisasi ubur-ubur menjadi jigot. Lalu jigot menjadi planula. Larvanya. Lalu menempel. Menempel. Pertama kali menempel menjadi polip apa ya? Apa nama polipnya waktu menempel? Stroma. Apa? Ya. Apa polipnya namanya? Apa nama polipnya? Apa nama polipnya tadi? Stroma apa strobila? Stroma. Ya, nama polipnya itu, yang pertama itu kan skipistoma. Ya, enak? Lalu strobila. Skipistoma ya. Skipistoma. Nah, berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Ada tunas yang menjadi medusa. Apa namanya? Tunas yang menjadi medusa. Pada ubur-ubur. Kayak nama cewek. Kayak nama orang. Depannya E. Ya, E-Pira. Betul. Siapa ini yang jawab? Fera, Bu. Siapa? Fera. Fera. Ya, Fera tambah dua. Nah, berikutnya. Sekarang generatif. Generatif pada ikan. Ikan fertilisasinya di luar. Dengan kata lain apa? Fertilisasi di luar. Apa nama lain? Fertilisasi eksternal. Ya, fertilisasi eksternal. Betul sekali. Siapa tadi yang jawab? Dalton, Bu. Ya, Dalton. Dalton sudah pernah ditambah, Dalton? Sudah. Sudah, berarti tambah dua. Nah, ada fertilisasi eksternal itu ikan. Ikan fertilisasinya eksternal. Ikan jadi, tapi tetap dikatakan berkembang biak dengan O-V-PAR. Nah, ada ikan tertentu yang berkembang biak dengan O-V-V-PAR. Ikan apakah itu? Ikan pari. Ya, ikan pari. Siapa yang menjawab tadi? Fioren. Ya, berikutnya, kita pada generatif hewan. Pada generatif hewan. Nah, misalnya pada kadal, itu juga O-V-P-PAR. Maka telur akan menetas di dalam apa? Ya, rongga tubuh. Ya, di dalam rongga tubuh. Nah, maka kesimpulan kita, kalian tinggal meneruskan kalimat dari ibu. Kita sama-sama membuat kesimpulan hari ini. Reproduksi hewan itu bisa terjadi secara tidak kawin atau? Teruskan. Iya, lalu secara kawin atau? Geratif. Iya, betul sekali. Nah, untuk yang aseksual bisa dicumpai pada hewan tingkat rendah. Misalnya, hewan berongga atau selon terata. Contohnya adalah? Hidra. Ya, hidra berkembang biak dengan? Tunas. Ya, hidra berkembang biak dengan tunas. Lalu, ubur-ubur berkembang biak dengan generatif dan vegetatif. Ya, generatifnya fertilisasi eksternal dan vegetatifnya dia dengan tunas. Tunas, ephira yang menjadi medusa. Lalu, ada juga siklus hidup pada cacing pita. Cacing pita itu juga berkembang biak dengan generatif. Masuk ke dalam tubuh kita dalam bentuk cacing gelembung dalam daging yang kurang. Matang. Ya, daging yang kurang matang. Ada juga metamorfosis. Metamorfosis pada serangga ada yang metamorfosis sempurna, tidak sempurna. Metamorfosis sempurna mengalami bentuk? Kumpumpung. Iya, kempumpung larva. Metamorfosis tak sempurna tidak mengalami bentuk larva. Atau dia mengalami bentuk nimfa, bentuk mini. Lalu, generatif pada hewan tingkat tinggi ada yang ovipar. Atau? Mertulur. Ya, pipipar atau? Mertulur. Ya, ovipipar atau? Mertulur. Iya. Ya, anak-anak. Kita sudah melalui pembelajaran ini dengan senang sekali. Kalian senang tidak? Mertulur. Mertulur. Kalian harus tetap semangat ya. Karena hidup ini adalah IPA. Hidup ini adalah IPA. Kita makan IPA. Kita bernapas IPA. Kita bergerak IPA. Kita mengeluarkan pikiran IPA. Kita mengaktifkan hormon adalah IPA. IPA membuat kita hidup lebih bermakna. Nah, sampai di sini dulu. Pembelajaran kita, kita tutup dengan doa. Sama-sama kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Sampai jumpa. Lambaikan semua tangannya. Lambaikan semua tangannya. Oke. Selamat menikmati.